Ini skuter rental Harus pakai barcode guys Ada juga itu nenek-nenek lagi ngambilin sampah Dia ngumpulin kardus untuk dijual mungkin Sekarang aku lagi ada di Asan Kali ini aku mau jalan-jalan sore Karena cuaca udah mulai hangat Di depan sana itu ada terminal guys Aku mau menuju ke sana Ini ada halte bis Terus di sebelah sana ada banyak apartemen Kalau ini sekolahan Sekolahan SMP sepertinya Nah kalau disini tuh yang biru jalur sepeda Yang merah jalur berjalan kaki Rotoarnya cukup nyaman Disitu ada pembensin Self Berarti itu harus mengisi sendiri kalian guys Harus turun dari mobil Biling sendiri gitu Sekarang udah mau memasuki musim semi Suhu sudah gak minus lagi Sekarang suhunya sekitar plus 6 Kalau disana udah pemukiman penduduk Tapi pohon-pohon masih kering Ini sebentar lagi tubuh daun Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini disitu ada tempat makan steak rift untuk sekarang di Korea kalau masuk cafe atau rumah makan udah gak perlu scan barcode covid lagi udah bebas yang penting pakai masker terus sepertinya udah vaksin semua orang-orang oh ternyata sebelah sana banyak warung-warung makan guys selamat menikmati 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 ini skuter rental harus pakai barcode guys nah itu terminalnya terminal bis asan di sekitar terminal ada apartemen salon dan warung makan Outlet Samsung juga ada disana ini di penyebrangan jalan ada juga pohon ada tempat duduknya juga yang kalau capek bisa duduk disini pokoknya masih kering ini ajumah sambil tunggu penyebrangannya hijau dia istirahat disini ini di depan terminal ada Starbucks, Loteria, salon-salon ini terminalnya guys disana ada bis-bis kota kalau bus expressnya ada di dalam biasanya oh ada asla juga asla itu semacam bufet gitu bufet dari Amerika itu asla American Grill and Salad ada spa juga, Lotema ketika itu sepau murah-murah kalau sepau ya guys terus bahannya juga lumayan lah ada subway juga tuh disana subway sandwich itu bang nong yok terus ini bakalan tarting ini masuk tempat satir ada juga disana anak-anak muda anak-anak sekolah itu suasana depan terminal asan hari minggu tapi lumayan sepi aku baru sekitar 2 minggu tinggal di asan sini ada juga itu nenek-nenek lagi ngambilin sampah dia ngumpulin kardus untuk dijual mungkin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati